Intro Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun Intro Di dalam gelombang cinta di beberapa kalimat ini Ada pesan-pesan moral yang luar biasa Kagum pada orang yang beribadah haji tiap tahun Akan terpatahkan lebih kagum pada orang yang sering tahu Kesalahpahaman seperti ini banyak terjadi Selalu terjadi di sekitar kita Karena pertama-tama adalah paradigma seorang lelaki Menganggap perempuan itu materai Yang penting duit Yang penting asal dikasih kecukupan Dikasih uang banyak Dikasih mobil Dikasih rumah Dikasih kameran Dikasih kameran Dikasih sudah selesai Hampir rata-rata Hampir rata-rata laki-laki beranggapan Bahwa perempuan itu akan selesai Kalau sudah kecukupan Materi sudah terpenuhi Dikirain semacam itu Laki-laki tidak mengerti Bahwa perempuan juga menuntut perhatian Lebih daripada materi itu sendiri Iya Seorang suami ngasih uang 10 juta Dengan seorang membawa 10 tusuk sate kambing Atau sate kelinci kesukaan istrinya Di malam hari datang Untuk kerangit istrinya Akan merasa lebih bahagia dengan 10 tusuk sate Sebagai satu perhatian seorang suami Iya Anda tidak merasakan Betapa bahagianya seorang istri Yang disanjung Masakannya sedap sekali Hari ini kok masakan sedap banget Ternyata kok hebat sekali Bukan materi sesungguhnya Materi hanya sebagai Hanya Kalau main pencak itu Sembalo kembang-kembang Belum jurus Maka sesungguhnya Maka sesungguhnya Seorang perempuan banyak sekali Berserai dengan suami yang kaya raya Kawin lagi dengan perempuan yang miskin Kok Saya nanya Tidak salah pilih kamu Apa jawabnya? Aku lebih bahagia Karena aku sekarang diperlakukan Sebagai manusia yang Yang istimewa Perempuan sesungguhnya Bukan uang Tapi ingin diperlakukan Secara istimewa Terima kasih Luar biasa Terima kasih